Selamat datang di channel Bapak Toto Kali ini kita akan membuat tutorial Bagaimana cara melakukan Pembuatan billing pengembalian belanja Sebelum lanjut ke pembuatan billing Kita harus mengetahui terlebih dahulu Pengembalian belanja ini termasuk Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu Atau tahun anggaran berjalan Ini perbedaan pengembalian belanja Tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu Misalkan nih di keterangan Tahun realisasi anggaran Apabila tahun realisasi anggaran itu 2022 Itu masuk di tahun anggaran berjalan Dan tahun pengembalian belanja di tahun 2022 Itu berarti masuk di tahun anggaran berjalan Kemudian akunnya Akunnya itu kalau tahun anggaran berjalan Itu kembali ke posisi semula Misalkan realisasinya dengan akun 5211 Berarti pengembalian belanjanya juga Akun 5211 Sama dengan realisasinya Cara buat billingnya Ada di mpn.gamingu.goda.id Jadi kalau tahun anggaran berjalan ini adalah Tahun realisasinya dan tahun pengembaliannya Itu di tahun yang sama Akunnya kembali ke posisinya Karena cara buat billingnya Ada di mpn.gamingu.goda.id Bagaimana kalau tahun anggaran yang lalu Yaitu tahun realisasi anggarannya Misalkan ini 2021 Tahun pengembaliannya di tahun 2022 Ini berarti tahun anggaran yang lalu Karena pengembaliannya sama realisasinya berbeda tahun Akunnya berbeda dengan posisi semula Akun pengembaliannya berbeda dengan posisi semula Misalnya realisasi dengan akun 5211 Belanja barang Pengembaliannya belanja memakai akun 425912 Yaitu pengembalian belanja tahun anggaran Pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu Nah cara buat billingnya ada di simponi Jadi kalau tahun anggaran berjalan itu Realisasi dan pengembaliannya di tahun yang sama Akunnya kembali ke akun yang sama Buatnya di mpn.gamingu.goda.id Tapi kalau tahun anggaran yang lalu Realisasi anggaran dan tahun belanjanya berbeda Akunnya berbeda Pengembaliannya berbeda Kemudian cara buatnya ada di simponi.gamingu.goda.id Nah karena kita ini belajar terkait dengan Billing simponi tahun anggaran berjalan Eh billing mpn.gamingu.goda.id Di tahun anggaran yang berjalan Kita coba cara pembuatan billingnya di mpn.gamingu.goda.id Pertama kita masuk di billing Treasury Kemudian pembuatan billing Kemudian selanjutnya Pilih jenis setorannya adalah setoran pengembalian belanja Kemudian kita pilih kode kpbnnya Kita pilih programnya Ini kita sesuaikan dengan program yang akan kita kembalikan Ini contohnya Sumber dananya ini Rupiah murni itu A Untuk PNBP itu nantinya D Ini kita rupiah murni Cara penarikannya itu rupiah murni Nah nomor registernya ini Selama rupiah murni Kita pakai nomor register Yang belakangnya 1 Kemudian kewenangannya adalah Kewenangan kantor daerah Nah data-data ini disesuaikan dengan data yang ada di DIPA Ini semuanya muncul ada di DIPA Minta tolong untuk sebelum dilakukan Pengimputan Sebaiknya dilakukan pengecekan di DIPA Kemudian mata uangnya Nah ini pengembalian Contohnya belanja Barang operasional Nah setelah kita input Keterangannya kita tambah baris Nah wajib bayarnya Mungkin benar-benar pengeluaran Outputnya Ini Akunnya Ini contohnya 521 Akunnya kembali ke posisi semula Karena ini tahun anggaran berjalan Pengembalian tahun anggaran berjalan Nah kita masukkan periodenya Kemudian kita masukkan jumlahnya Setelah kita masukkan jumlahnya Kita simpan Apakah Anda yakin Data yang di input sudah valid Apabila sudah valid Kita tinggal yes Atau masih ingin di check Kita klik no Nah kita bisa melihat Pastikan kembali Adalah program Sumber dan lainnya Cara penarikan Nomor register Kewenangannya Disesuaikan dengan DIPA-nya DIPA atas akun output Atau akun yang akan dikembalikan Ini kegiatan output Dan akunnya Kemudian kita simpan dulu Yes Oh maaf Akunnya kosong Kita cari yang akun yang ada Ini harus ada outputnya Nah pastikan Nah pastikan Kembali Data-data yang ada di sini Sesuaikan dengan data yang ada Di DIPA Mulai dari program Sumber dana Cara penarikan Nomor registernya Kemudian Kegiatan Output Akun ini Disesuaikan dengan Realisasi Pengembalian belanjanya Kemudian kita simpan Yes Kita belasih disimpan Kita lakukan pembayaran Nah ini Inilah data Terkait Billingnya Angkanya Nah ini Dipastikan kembali Kegiatannya Outputnya Akunnya Sudah sesuai dengan Jumlah setorannya Nah ini Setorannya ini Bisa kita kirimkan Kita bisa bayar Melalui Internet banking Mobile banking Atau ATM Atau ke teller Atau ke kantor pos Nah untuk memudahkan Kita tinggal cetak Transaksi ini Dan kita bawa ke Perbankan Jadi Untuk Pengembalian belanja Itu Terdiri dari Dua Yaitu Tahun anggaran berjalan Atau tahun anggaran yang lalu Yang ada di MPN Kemenkudut Kudut Ini adalah Tahun Pengembalian belanja Di tahun anggaran berjalan Kalau untuk TAYL Masuk ke Simponi.gmenq.go.id Sekian Penjelasan Terkait dengan Taca-tara Pembuatan Billing Setoran Pengembalian belanja Tahun anggaran belanja Melalui MPN.gmenq.go.id Terima kasih Semoga Bermanfaat Bermanfaat